Karena ada yang nunggu ini nih, ini keburu-buru, karena ada yang nungguin, jadi panas-panas, saya angkat ya. Aduh, panas banget ini. Masih panas, Bu. Masih panas-panas. Kayak Hongkong ini, kayak bakwan. Lama. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bunda Dafa. Hari ini Bunda Dafa akan bikin jajanan untuk anak ya. Biar anak kita suka sayur, gimana tip dan caranya anak doyan sayur. Saya kreasikan dengan aneka jajanan seperti ini. Bahannya sangat mudah dan gampang. Ini saya pakai 250 gram tepung terigu, 100 gram margarin. Ini saya pakai 300 ml susu cair. Untuk isiannya, disini saya pakai 3 buah sosis, bayam, wortel, yang sudah saya iris-iris. Terus ada bawang bombay, cabai merah besar ya. Ini enggak pedas, cabai-cabai merah besar. Saya sudah buang bijinya. Terus ada, ini bawang putih yang sudah dicacah. Ada garam, ada baking powder, gula, sedikit saja. Terus kaldu bubuk, ada merica. Ini saya pakai 1 butir telur. Sekarang ini ditumis dulu sayurannya. Ini saya pakai margarin atau batas. 1 sendok teh. Langsung ini tumis poong putih dulu. Selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati, selamat menikmati. Selamat menikmati. Setelah seperti ini, matikan apinya. Biar warnanya itu agak cantik, masih hijau. Sekarang campur bahan-bahan yang lainnya. Ini masukkan tepung terigu, garam baking powder sama garam. Selamat menikmati. Saya ini kasih roiko ayam secukupnya saja. Masukkan susu cair. Masukkan susu cair sedikit demi sedikit. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terakhir ini masukkan margarin. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati. Kalau sudah tercampur rata. Sekarang kita tuang ke loyang. loyang ini loyangnya pakai loyang bundar ini sudah diolesi dengan margarin kalau sudah selesai diisi seperti ini ini satu resep ada 12345 ada 20 ya 20 buah karena ovennya sudah panas langsung saya masukin ke oven untuk ovennya biasa saya pakai oven itu mo99 ini adalah oven andalan dari produk mito sekarang langsung dipanggang ini saya pakai suhu 200 timernya ini 60 ya 50 saya pakai 50 menit suhunya saya pakai 200 cc pakai api bawah open sampai matang ini saya pakai api atas bawah ya tadi kira-kira lima menit sudah matang ini ini agak lama soalnya adonannya akan kayak ini sudah matang aduh-aduh langsung diangkat panas ini pun ini karena ada yang nunggu ini ini keburu-buru karena ada yang nungguin jadi panas-panas saya angkat ya panas banget ini kasihan ini yang nungguin kemudian ini banyak ini hasilnya pun dapat 20 Hai hasilnya seperti ini Bunda cantik sekali ya ini karena yang nungguin sudah pijet-pijet itu sudah capek katanya yang nungguin sekarang langsung kita kasih ke yang nungguin nih 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 Ayo bibi ini logon bibi saya ini saudara ibu saya ya yang tapi bu saya sudah almarhumah jadi tinggal bibi tinggal bibi cicipi ini seorang yang pertama sudah almarhumah juga ya bi terus yang kedua ini yang nomor dua ini bun kalau ibu saya itu yang nomor tiga Ayo langsung dicicipi Hai ini kebetulan main kesini lagi bikin kue gimana rasanya panas masih masih panas masih panas masih panas pun nih kayak hongkong ini kayak bakwan laba masih gureng yuk hai 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 selamat menikmati